Ada, siapa salah satu? Pablo Benua In 5.4.3.2.1, close the door Jurnal Risa Mbak Jurnal apa kabar? Jangan dong, Risa aja Risa aja mas Kan Mbak Jurnal lebih keren Artinya hidup anda penuh dengan jurnal Kesannya tuh serius banget ya Kesannya, enggak kesannya anda mendedikasikan hidup anda untuk sesuatu Mbak Jurnal Enggak, enggak Iya dong, Mbak Jurnal Jurnal, iya Mbak Nana Risa aja Mbak Jujur Mbak Risa Saraswati Risa, iya Risa aja Jurnal Risa Wih Isi Youtube anda, setan semua Iya Bener Gimana ya, soalnya Saya dikelilingi oleh setan Anda dikelilingi Orang-orang seperti setan Orang-orang seperti setan Tapi orang-orang berhati setan kayaknya lebih jahat dibandingkan setan Bener Enggak, enggak, ini harus terlihat baik Enggak boleh gibah, enggak boleh jahat Oh iya, jaga image Cool kan Gue sempat ngomong sama Saras Eh Saras Saras Tapi dirasakan disini Tapi dirasakan Iya Aduh Bener-bener Emang netizen ngomong apa? Barusan aja, barusan sebelum nyampe sini nih Itu aku baca ada yang komen Teh, muka anaknya Muka anaknya aneh deh Coba deh Cek Kalau gak cuma satu orang yang ngomong Berarti beneran aneh Apain kayak kata mukanya Gila, anak gue lima bulan mas Lima bulan emang lagi aneh-anehnya muka Iya Iya dong Ya terus harus diapain Oplas gitu Atau gimana Itu aduh Emosi-emosi Emosi tahan Apalagi udah ngomongin anak ya Ya itu sensitif Maksudnya jangan Jangan ke sana lah larinya Iya Iya Eh Umur anak kecil itu Lima bulan itu Memang aneh Ya Emang aneh Berubah-ubah Berubah-ubah Nanti nih umur dua tahun Satu tahun setengah Dua tahun tuh lagi lucu-lucunya Empat-lima tahun jelek Pengalaman saya pribadi Oke oke Pengalaman saya pribadi Naik-naik-naik-naik Umur Kalau cewek ini nanti lagi hormonal Kadang-kadang ada yang jadi jelek Kadang-kadang ada yang jadi cantik Hmm oke Tapi nanti setelah dia mengajak dewasa 17-18 Beuh Yang lu bilang aneh mukenye Terus tiba-tiba dia Minta jadi besan gimana Nah Eh jangan salah Banyak sekali terbukti artis-artis yang kecilnya Pengap Iya Siapa? Gak tau Tadi kan lu bilang iya Tadi lu bilang iya Gak gak tau Gak tau Begitu gede Cantik Iya kan Bagus Daripada kecilnya cantik Gedenya pengap Baik gak kan Jangan didengarkan Iya gak gak Kata-kata netizen Jangan didengarkan Jangan jadi netizen juga dong mas Kenapa? Jangan jadi netizen juga dong Kok jangan jadi netizen? Itu dari pengap Jadi ini kan Agak Mengedukasi Iya bener Mengedukasi netizen Supaya Ini tuh masih deg-degan Kenapa sih Ya ampun Saya tuh sampe nanya sama orang-orang Ini kalo ngobrol sama Mas Deddy ini Bakal dihipnotis gak gitu? Eh tunggu dulu Emang gue uyakuya Uyakuya dengarkan Ini gak mau gagal anda Uyakuya Anda yang membuat saya Susah mengundang bintang tamu Salah Uyakuya Kasih judul Jurnarisa benci uyakuya Wah bahaya ini Gak 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 mas uyakuya Ayo kita collab Eh lu kalo collab sama uyakuya Menarik loh Kenapa? Gak perlu ada pemanggilan setan Wah Gak ikutan Gak ikutan Maksudnya Astagfirullah 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 Gak usah mulai Gak usah mulai Maksud gue Kalo sama uyakuya Gak usah ada pemanggilan setan Karena banyak sisi inspiratif Yang bisa diambil gitu Gitu Cerdas Diputer ya raman Cerdas Cerdas Wah saya banyak belajar nih hari ini Dari sini ya Baik Baik Aduh Takut nih bener takut Jangan lah Ya santai ya Santai Kita santai Gue mau ngobrolin ini aja lah Ngobrolin setan Oke Oke Bayangkan ya Seberapa berani ya Dini korbuisir Setan kita ngobrolin Coba bayangin Oke Lu kan katanya Punya teman Imajinas Teman hayalan Apanya teman apa Teman hantu katanya Teman tapi mesra Enggak Teman Teman hantu katanya Teman hantu Oke ada lima Lima Siapa aja tuh namanya Peter Hans Henrik William Jansen Ini bule semua ya Bule semua Belanda semua Belanda Lu milih-milih ya Iya dong Oh iya Iya lah Iya dong ya Iya Bener Dari kecil kan Dari kecil Jadi Wah ada yang bening Jadi mau temenan Oh iya bener Anda aja milih-milih Iya Bener Harus tuh ya Harus Nah itu Mereka tuh Lima-limanya ini Ada terus Enggak selalu sih Kalau sekarang kan Emang udah Itu Maksudnya Intense tuh Kecil sebenernya mas Intense banget Sampai akhirnya Sama orang tua tuh Dipindahin dari rumah itu Gitu Udah pindah Gak boleh main-main lagi Sama mereka Sampai segitunya Lu main-mainnya tuh Main gimana sih Beneran kayak Malem-malem tuh Kalau misalkan Orang rumah udah pada tidur Aku lari-lari Salahnya lu Lu gak tidur Iya Kan ada mereka Oh Terus main-main Tiba-tiba Si Om-omku Lihat itu Kayak lagi dansa Di tengah rumah Gitu-gitulah Sama lu Iya waktu kecil Tapi om lu gak bisa ngeliat Enggak sih Yang ngeliat lu doang Iya Kayak gerakan dansa aja Mereka sekarang masih kecil Masih kecil Kok gak gede-gede Pertanyaan yang sangat Menjebak Soalnya Setiap nanyain kayak gitu Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Kritis Terus Mereka selalu bilang Ya Kau coba saja mati dulu Katanya gitu Oh Iya juga ya Berarti kalau meninggal Tidak bisa bertumbuh Sepertinya begitu ya Iya Karena kayak Tahun 1930-an sih Menurut mereka Konon Kalau meninggal gak bisa bertumbuh Berarti kalau misalnya ada bayi meninggal Dibayi terus dong Gak pernah liat sih Hantu bayi Gak pernah liat hantu bayi Gak Kakek-kakek Gak pernah juga Nenek-nenek Hantu seksi Sering Sering Kenalin dong Ada nih sekitar sini Wih Di belakang lu kayaknya Di belakang Dia dong Ini ada adeknya Risa Dia Juna Risa juga Juna Risa juga Teman hantu juga Bukan orang Orang Iya teman hantu kan Iya bener dong Gue tau lu orang Kalian harus bikin fans deh Sahabat hantu Aduh Bikin fans seperti itu Terus ceritain tadi Yang katanya Peter tuh Katanya Jail Ya semuanya juga Sebenarnya Kayak anak-anak aja sih Tadinya tuh Orang toku Sempat gak Gak percayakan gitu Kan Sampai dibawa ke Sikiater gitu Dan lain-lain Akunya Akunya lah Gak mungkin Iya terus Ternyata Ya Ada Ada apa ya Menurut dokter Begini katanya Terus Tapi ternyata Lama-lama nih Adik-adik aku Sepuku-sepuku Yang sekarang di Juna Risa tuh Mereka melihat yang sama Gitu Jadinya Oke ini gak Lu doang Sa gitu yang liat Ternyata si Riri Jual liat Terus si Angga juga liat Niko juga liat Indi juga liat Jadinya Orang tua gak liat Orang tua gak sih Kakek tapi yang liat Kakek liat Hatinya bersih Mungkin ya Iya Emang kerasa sih Semakin besar Jadi semakin kabur gitu Iya betul Kakek masih hidup Masih ada Jadi masih dibimbing Sampai sekarang gitu Bahkan sampai mau Kesini pun Nanya dulu sama kakek Pak boleh gak mau Ngobrol sama Mas Deddy Terus kata kakek Ngobrol aja baik kok Kayaknya Kayak gitu Ya udah Saya ngefans sama kakek Kakek lu Lu biasa kakek Wah dulu tuh Beneran takut Mas Buat Cerita gitu Bahkan untuk Masuk ke media tuh Takut banget Iya lu dibilang gila Ntar kan Iya Iya bener Maksudnya Some people kan Kenapa sih Aneh gitu Iya Ah caper lah Ini mah Cari perhatian lu Panso sama setan Nah Panso sama setan Iya Ada yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Udah ngasih apa aja nih Sama Peter CS Katanya gitu Udah bisa ngasilin film Buku dari mereka Katanya gitu Iya Nyari duit dari Dari mereka Dari mereka Boong Katanya gitu kan Tapi sekarang Sekarang nih Disini nih Mereka ada gak Enggak Kenapa Ih gue pada mau Enggak soalnya Mas Deddy tuh kayak nippong Katanya Kayak apa Orang Jepang Mereka menganggap semua orang Yang berkulit putih Bermata Agak sipit itu Nippong Katanya Oh gitu Mereka takut sama Orang Jepang Kenapa mereka takut sama Orang Jepang Ya mungkin karena Orang Jepang Hah Kan mereka Belanda Pada saat Invasi Jepang ke Indonesia Katanya Oh Mereka diituinnya Orang Jepang Jadi mereka gak mau ikutan Enggak Apa kata mereka Tentang saya Nippong Nippong Nipp Otak saya Otak saya beda Ketika denger Nippong Kenapa tuh Ntar Kenapa Nggak Oke Tia juga beda Otak tuh Lihat Otaknya tuh Lihat Langsung tutup muka Nippong Nippong Anda jangan salah mengartikan Nippong Waduh Salah ngomong nih gue Itu tuh Otaknya denger Nippong Langsung merah mukanya Jangan diartikan Sebuah kata-kata Tentang daerah Tertentu Dengan Hobi Lanjut Nanti kita lanjut Off airnya Maaf Juragan Nanti Nanti kita bicarakan Dengan mereka Baik-baik Ya Tapi mereka ada yang jahat gak Sebenernya Dibilang jahat gak sih Mas Karena beberapa kejadian Yang terjadi di rumah itu Yang bikin orang kabur Gitu dari rumah Jadi bahkan si rumah tuh Dulu dianggap Kayak rumah hantu gitu Sama orang-orang Bahkan sama tetangga-tetangga Mereka serem gak sih mukanya? Sebenernya enggak Lucu sebenernya mas Cuman Misalkan mereka gak suka nih Sama tamunya Terus si tamunya Ke toilet Di toilet ada cermin Tiba-tiba wajah mereka muncul gitu Di cermin itu Pas Pas si tamunya berkaca Terus ada satu momen yang Sebenernya sampai sekarang Itu masih Aduh Bingung Dijelaskan dengan Nalar yang sehat gitu Jadi Si tamunya tuh ke toilet Terus dia tiba-tiba jerit Keluar dari toilet Karena Di toilet itu penuh darah Padahal gak ada Darahnya tuh real Sampai ke dinding-dinding Kok bisa darahnya real? Itu gak tau Makanya orang rumah itu yang Maksudnya Aku waktu itu masih kecil kan Tamu lu kali menstruasi Ini sampai Sedinding-dinding mas Masa dia nempel-nemperin gitu kan Kayaknya gak mungkin Ya gitu disini Dan dia tuh sampe kabur Gak mau lagi dateng Terus Ini siapa ya? Terus saya nanya sama mereka Ini kalian Orang itu jahat Risa Katanya gitu Tapi darahnya dapet dari mana? Gak tau Itu yang masih gak bisa dijelasin Iya kan maksudnya kan Darahnya kan gak mungkin Dari mereka dong Mesti kan mereka mungkin Beli Iya gak tau dari mana Makanya Kayak film The Shining ya Film The Shining kan Yang darah Darah ya Keluar semua tuh Dia dari dinding aja Sampai Kita tuh sikat gitu Orang rumah tuh Sampai sikat-sikat semua Anda gimana sih? Suruh mereka sikat Mereka yang ngerjain Yang mana mau dong Oh mereka gak mau Ngambilnya aja susah sikatnya Oh gak bisa ngambil ya? Susah Mereka bisa dipanggil gak sih? Bisa Serius? Iya Kalau mereka mau Coba-coba Enggak Kenapa sih? Wah gak jerit-jerit Hah? Jerit-jerit Iya Iya Gak mau Gak mau Berarti saya lebih menakutkan Dibandingkan Iya Bener Saya lebih menakutkan Dibandingkan Mereka kan takut sama kuntilanak Tapi masih bisa hadapin Sama Mas Dedy Mas Dedy kayaknya lebih menakutkan Dari kuntilanak sih Aku rasa Eh masukin penghinaan Unsur penghinaan Jangan menghina kuntilanak Karena? Ya mereka juga Ya tidak bagus sih Bukan maksud saya Anda yang menghina saya Bukan saya menghina kuntilanak Anda yang menghina saya Gitu loh Ya tapi menarik kali ya Kalau kan biasanya anak kecil itu Punya teman imajinasi Gue gak punya loh Banyak orang-orang yang punya teman Ada gak disini yang punya teman imajinasi? Punya gak teman? Hah? Agus sama teman Berbi Banyak kan cita-cita orang-orang Lu punya gak tia Teman imajinasi? Adekku punya Adek lu punya? Sampai sekarang Sampai sekarang? Sampai sekarang Umurnya sekarang Adekku umurnya udah Hmm Dari 24 Adek lu punya teman 16? 16 Tapi dari dia kecil Dia ada Sampai 16 tahun tuh masih ada Adek lu punya teman imajinasi Karena kakaknya gak peduli Enak aja Karena kakaknya tidak mau bermain Maka adeknya mengeluarkan lah Imajinatif-imajinatif tersebut Oke Saya punya Iya dari bayi Kenapa? Karena dari bayi kakaknya gak mau ngurusin adeknya Ngurus Makanya adeknya mengeluarkan teman-teman imajinasi itu Untuk menggantikan sosok kakaknya Gitu loh Secara psikologi begitu Aduh Makanya jadilah kakak yang baik Yaudah aku pulang ya mas Jangan dong Kan dia udah punya teman imajinasi Biarkan saja Biarkan saja dia begitu Itu yang menarik Ada gak? Lu kan Juna Risa kan Jalan-jalan nih Nyari Fenomena-fenomena Hantu Iya Ada gak yang Paling lu Sesali Karena Wah ternyata nih seram sekali Takut Ngeri sekali Pernah sih Pas Kemarin Ini kan Maksudnya Belum-belum Masa pandemi Terus Baru melahirkan Sebulan Kalau gak salah Itu Kita udah Kayak off-road gitu Ke gunung Ke satu tempat Lagi hamil off-road? Enggak Abis melahirkan Abis melahirkan Ya sebulan lah Kurang lebih Terus Disitu Ternyata Si mobilnya Mogok Terus Ada pohon tumbang Udah kayak Kayak banyak Halangan Banyak halangan Cuman kita Jajal aja terus gitu Sampai ke atas Dan akhirnya Stuck Nyampe Bandung lagi Itu kita berangkat Jam 9 malam Bahkan di Lembang tuh Sampai Bandung lagi tuh Jam 6 pagi gitu Stuck Nah Sebenarnya yaudahlah Gak apa-apa capek Atau gimana Tapi begitu ke rumah Anakku tuh gak mau Ketemu sama aku Sama bapaknya Kan ikut juga kan Suamiku Dia jerit-jerit gitu Anak lu jerit-jerit Jerit-jerit terus Tiap digendong Jerit Apa jerit Bahkan pas sampai Pas sampai Ini anak yang mana Yang baru sebulan Baru sebulan Terus pas Pas di Kamar juga Ngeliat kok Sliweran gitu Kuntilanak Sliweran Yang aku lihat Di gunung itu Berarti si Kuntilanak itu ikut Iya ikut Itu salah satu yang Aduh Bener ya kata orang tua Katanya Kalau sebelum 40 hari Janganlah dulu gitu Lalu gimana sih Kuntilanak ini sekarang Ya akhirnya minta tolong lagi Sama kakek Berarti kakek lu Banyak Kuntilanak Di rumah sekarang Enggak Maksudnya dia bantu Beliau bantu mengusir Gitu Bantu mengusir Kuntilanak Iya Eh anda gak tanggung jawab Anda jalan 6 jam Kuntilanak ngikutin lu Udah gitu diusir Dia balik ke sana Pakai apa Tuh anda gak tanggung jawab Berarti anda Gak dipikirin sejauh itu sih Sebenarnya Mulai hari ini Harus dipikirkan Iya bener-bener Ongkos kek Supaya dibalik Iya dong gimana Eh kalau misalnya Punya anak Si Peternya gimana Oh itu dijagain banget Bahkan ya kenapa Sekarang jadi Ada jarak Dari semenjak hamil tuh Gak usah deket-deket Risa ya Gitu Saudara-saudaraku juga Protect gitu Jangan deket-deket Risa ya Udah biarkan dia Gak usah berhubungan Dengan kalian gitu Takutnya Ngaruh ke anak Atau gimana gitu Jadinya Gak pernah ada Gak pernah ketemu Jarang sekali sekarang Nah mereka setuju gitu Iya Tapi nanti kalau Risa Anak Risa sudah besar Kami boleh main Boleh gitu Silahkan Kalau memang Si anakku bisa lihat Ya udah Mau gimana lagi Kalau anak kayak gak bisa lihat Mereka ngajak main Kayak dicuekin dong Ya sama gue lagi Kayak Kayak iya dong Kayak anak sekolah SD gitu Gak punya temen Dia ajak ngomong Ada yang mau dengerin Jadi dulu kayak gitu Iya kan Iya Lu dari kecil ya Dari kecil Lu dianggap aneh Pasti Lumayan Dijauhin temen-temen Diketawain sih Diketawain Iya Jadi Wah gila nih Gila nih Jadi Ah caper-caper Orang mikirnya gitu kan Caper-mikirnya caper Oh caper lah Pengen diperhatiin gitu Pengen punya temen Kayak gitu-gitu kan Emang Wajar lah Orang pengen punya temen ya Iya Kenapa punya temen Tapi Kalau di posisi mereka ya Realistis sih Kayak gitu Ya karena kan mereka juga gak tau Tidak merasakan Apa yang dituin Jadi gak tau Kalau gak tau Makanya kalau gak tau itu Kalau gue pribadi kan Maksudnya Ya udahlah Ada Seperti ini Fenomena seperti ini Ya kita Mempelajarinya aja gitu Tanya jawab aja Seperti apa sih Karena gue sendiri Kadang-kadang Lu nonton lah gue sama Sarah Gue bilang bahwa Gue skeptik loh Orangnya loh Tapi gue pengen denger Penjelasan lu tuh Seperti apa sih Karena menarik Karena menarik Cerita-cerita ini tuh Sebenernya menarik Memang gue liat video lu Yang katanya Apa Bus yang gak ada orangnya Eh Bus gak ada orangnya apa-apa ya Yang sama Ojol 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 gak ada orangnya Motornya jalan diri dong Iya itu agak-agak aneh juga Sebenernya Maksudnya Salah satu hal yang Wah gila energinya kuat banget ya Bisa sampai nyetirin motor Nah tapi ada gak yang menurut lu gini Ah ini bohong nih orang Pasti ada dong Kan sekarang kalau kita bicaranya caper Artinya ada juga orang-orang yang akhirnya Caper Supaya bisa masuk ke Juna Risa punya video Iya dong Awalnya mikir ke situ sih Awalnya mikir ke situ Jadi beneran pada saat itu tuh Cuman mau ketemu doang Semua orang itu pengen tau penjelasannya Cuman kebetulan si kameramen udah disiapin gitu Jaga-jaga deh Takutnya Yaudah lah kita perlu shoot Jadi emang itu gak proper banget kan videonya Langsung gitu Nah ternyata pas cerita Eh kok ada yang berbeda gitu Jadi dia Ketika cerita pun Kok kayak takut banget orangnya gitu Terus Bergetar Kelihatan dari Raut wajahnya tuh Wah ini serius sih Yaudah shoot aja deh Gak apa-apa ya Pak Saya shoot Gak apa-apa Katanya gitu Dan Dan apa yang Jadi pertanyaan di kepala tuh Kayak make sense gitu Bukan Maksud gue ketika lu bikin video yang banyak ini Di Juna Risa Ada gak orang-orang yang lu ketemu Ah ini bohong Ada Banyak banget Pasti dong Banyak banget Ya kan Maksudnya Siapa salah satunya Gak tau ada 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 ya Ada Siapa salah satunya Pablo Benua 5,4,3,2,1 Close the door